Bos, emang bener ya, ilmu kepepet tuh kadang sakti, kayak kondisi pandemi dan serba sulit kayak sekarang nih, yang kadang memaksa kita kudu kreatif banget, demi dapetin cuan yang lumayan. Nah, biar gak pusing-pusing amat, kita sulap aja hobi kita jadi duit. Ya, minimal kan kita bisa usaha bermodal cinta, eci ye. Banyak loh bos, hobi yang bisa dimonetisasi buat mendulang cuan. Misalnya nih, fotografi, jualan online, menulis atau main musik. Tinggal unggah aja aksi kita waktu menjalankan bisnis di sosial media. Terus gabung deh dengan komunitas yang pas, dijamin pelan-pelan cuan akan datang. Oh iya, jangan malu-malu pamerkan hasil karya anda pada publik bos. Unggah aja di medsos atau jual di marketplace. Ntar lama-lama juga pasti ada yang kepincut, terus beli deh. Atau kalau kita punya keahlian tertentu, jangan ragu buat menawarkannya ke calon klien potensial. Jangan lupa bikin portfolio yang keren dan rajin-rajin mempromosikan diri. Oh iya, bikin jadwal rutin buat upload karya kita ke pasar digital. Bikin dong video atau foto yang keren. Tambahin animasi dan grafis kalau perlu. Biar makin menarik banyak calon klien dan pembeli. Jangan pula malas belajar bos, ikutin tuh kelas-kelas online yang banyak dibuka. Gratis pula. Terus pekas sama tren ya, apa-apa yang lagi naik daun biasanya banyak dicarikan. Jadi sikat aja peluang dan sediakan apa yang diinginkan pasar. Kalau sekali sudah nyemplung ke dunia usaha, kudus serius dan jaga komitmen bos. Apapun jenisnya, kalau ditekuni benar-benar, bakal mendatangkan cuan kok. Tapi emang gak bisa sulapan ya? Butuh kesabaran dan ketekunan buat bikin bisnis kita makin berkembang. Sub indo by broth3rmax